Pemirsa DITRAS Narkoba, Polda Jambi berhasil menggagalkan pengiriman narkotika jenis sapu seberat 30,1 kg dan pil ekstasi sebanyak 14.958 butir. Nilai dari narkotika tersebut cukup fantastis, yakni mencapai 42 miliar rupiah lebih. Direkturat Reserse Narkoba atau DITRAS Narkoba, Polda Jambi, menggagalkan peredaran narkotika jenis sapu seberat 30,1 kg dan pil ekstasi sebanyak 14.958 butir. Direktur Reserse Narkoba atau DITRAS Narkoba, Polda Jambi, Kompas Paul Thomas Panji, mengatakan barang bukti narkotika tersebut berasal dari pekan baru dan rencananya akan dipawa ke Palembang, Sumatera Selatan. Panji juga menyampaikan dari penggagalan kali ini, timnya berhasil mengamankan empat orang kurir, yakni YS, CD, ZI, dan BN, yang merupakan warga pekan baru. Barang bukti narkotika beserta empat orang kurir tersebut diamankan di kawasan Rantau Badak, Kecamatan Muara Papalik, Kabupaten Tanjung Jambung Barat Provinsi Jambi pada Senin 27 Maret 2023. Panji juga menuturkan jika dirupiahkan, nilai dari 30 kg sapu tersebut senilai 39,174 miliar rupiah, dan 14.958 pil ekstasi tersebut senilai 3,739 miliar rupiah, sehingga total keseluruhan mencapai 42,914 miliar rupiah. Tak hanya itu, Panji juga menjelaskan, dari penggagalan peredaran narkotika jenis sapu dan pil ekstasi ini, timnya berhasil menyelamatkan 165.629 jiwa dari penggunaan sapu dan pil ekstasi. Barang bukti ini juga akan dimusnahkan nantinya sebagai bentuk komitmen Polri dalam pemberantasan narkotika. Ini sebanyak 30,1 kg sabu, tepatnya 30,134,343 gram, dan pil ekstasi sebanyak 14.958 butir. Saya ulangi lagi, 14.958 butir, di mana jumlah tersangka yang kita amankan pada penanggap ini adalah 4 orang, berdasarkan laporan polisi nomor A36-35W-2023, tertanggal 27 Maret-2003, atas sama tersangka YF dan kawan-kawan. Terima kasih telah menonton!